Intro Halo, salam sejahtera semua. Selamat datang ke channel ini untuk Kepasan Berita Hiburan. Hari ini saya ingin berfungsi kepada anda satu info terkini. Yang dipetik daripada satu sumber bulan. Seperti biasa, sebelum saya teruskan perkongsian info ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini. Supaya anda tidak akan ketinggalan berita-berita terkini, info-info menarik terkini yang saya akan kongsikan dari semasa ke semasa. Putri Sarah tunjuk surat saman kepada bekas menantu Khazad yaitu Wiwi, Darwina. Bukan hanya sekedar gertak, pelakon Putri Sarah Liana mendedahkan bukti, kendakan undang-undang sudah diambil terhadap bekas menantu kepada pelakon veteran yaitu Khazad Saisi. Terbaru menerusi hantaran di Instagram, Putri Sarah berkongsi notis tuntutan karena memfitnah termasuk injaksi terhadap Wiwi, Darwina, Mazwina Mazlan. Ektas berumur 37 tahun itu telah melantik Datuk Akbradin Abdul Qadir dari firma Guaman Akbradin dan juga CEO. Berdasarkan notis tuntutan yang dikeluarkan pada tarik 30 Ogos, memaklumkan, Wiwi telah membuat kenyataan melibatkan dirinya di Instagram pada 24 Ogos lalu. Di mana notis tuntutan untuk saman fitna atau malu, KM injaksi menurut Aturan 29 Kaedah 1-2E Kaedah-Kaedah Mahkamah 2012. Sementara itu, pemilik nama Putri Sarah Liana Megat Kemarudin turut meluangkan rasa bersyukur dan gembira apabila perancangannya berjalan seperti yang diinginkan. Katanya, Alhamdulillah berita baik daripada peguam saya kerana mulut badan binasa. Minggu lalu, Putri Sarah berang dengan sikap bekas menantu Khazad yang juga merupakan seorang agent insurance yang tidak bersyukur dengan tindakannya, menarik saman terhadap bekas madunya Irak Azhar serta dua ahli keluarganya lagi. Pada 14 Juni lalu, kemudut rumah tangga pengarah sensasi Samsul Yusuf dan juga Putri Sarah Liana akhirnya menemui titik nokta. Apabila disakan bercerai di Mahkamah Renda Sariah Kuala Lumpur yang disaksikan sendiri oleh perempuan program yang mewakili mereka. Dan untuk rekod antara Putri Sarah dan Samsul ini mereka telah dikurniakan dua cahaya mata yaitu Sekul Islam dan juga Sumaya yang baru berusia 6 tahun dan juga 4 tahun. Dan kemudut rumah tangga ini berlaku apabila dikatakan Samsul Yusuf memberi pengakuan di media sosial apabila dia dan juga Irak Azhar sah berkawin dinikahkan di Thailand. Kemana Kazhar sendiri yang menyaksikan pernikahan itu. Jadi saudara dan saudari semua itu saja info terkini terbaru yang saya dapat kongsikan kepada anda semua daripada berita obulang. Jadi jangan lupa like, share, komen dan subscribe channel ini. Tekan butang lonceng supaya anda tidak akan ketinggalan info-info menarik yang saya akan kongsikan. Dan kepada anda yang sudah subscribe channel ini, terima kasih saya ucapkan semoga anda dan seluruh keluarga anda diberikan kesihatan yang baik dan dimurahkan rezeki anda. Dan kepada anda yang baru saja menonton video-video daripada channel ini, jangan lupa support channel ini. Jadilah tulang belakang channel ini, supaya channel ini dapat berkembang dengan baik dari semasa ke semasa. Jadi itu saja hari ini yang saya dapat kongsikan kepada anda semua. Sekian dan terima kasih. Semoga kita berjumpa lagi dalam perusahaan selanjutnya.